orang-orang yang ada disitu tuh jadi ketakutan guys karena ngeliat tingkah lakunya sih Bud ini tapi Bud gak mau ngedengarin orang-orang yang ada disekitar situ guys untuk meletakkan pistolnya kebawah dia malah meletakkan pistol tersebut ke dalam mulutnya dan menekan pelatuknya ini salah satu hal yang mengganggu banget ya guys waktu tahun gitu tuh karena apa karena waktu itu dia itu terlibat dalam salah satu masalah tentang korupsi gitu guys di negaranya dia guys habis itu dia membuat sebuah konferensi pers dengan live gitu kan guys di TV kan dan membuat permohonan maaf serta beberapa pidato guys namun setelah pidato yang disampaikan selesai dia tiba-tiba mengambil sebuah amplop pura warna coklat yang berisikan pistol setiap tujuh genis seluruh kru dan orang-orang yang ada disitu tuh jadi ketakutan guys karena ngeliat tingkah lakunya sih Bud ini tapi Bud gak mau ngedengarin orang-orang yang ada disekitar di situ guys untuk meletakkan pistol kebawah dia malah meletakkan pistol tersebut ke dalam mulutnya dan menekan pelatuknya sehingga ya seperti yang kalian duga si Bud akhirnya tewas di tempat guys dan itu live disaksikan orang banyak guys wuh merenang banget ya selamat menikmati